Disini kita akan belajar penggunaan powerpoint untuk kuis Jadi kita ajar anak-anak itu untuk belajar bermain Sambil belajar dengan soal-soal yang butuh kuis Coba disini ada soal Satu ya Pada cerita bergambar di samping Dapat dibuat teks fiksi dengan judul Ya, yang ingin saya tanyakan mungkin nanti Ini dilihat dulu ya, itu kira-kira ada gambar apa ya Bia? Bukan burungnya ya, yang sebelah angka 1 itu Cerapa Cerapa Iya, gambar hewan Kira-kira jawabannya apa Bu? Dari A, B, C, dan D itu Untuk jawabannya Apakah kehidupan hewan di hutan? Karena itu ada beberapa hewan Atau bermacam-macam hewan seperti burung Gajah, kan, celana, apa itu Ini sahabatnya tadi ada Kita jawabannya Ya, kehidupan hewan di hutan Betul ya Ini kalau aplikasinya Coba kita langsung ke aplikasi Untuk saat kedua Ini, saya langsung jajah Saya baca Karangan yang berupa Kayalan si pengarang Untuk mengekspresikan ide-ide Termasuk jenis karangan Coba kita klik Acak saja Jadi Di sini kita masih belum tahu Jawabannya benar atau salah Kita klik A Ya, sebenarnya kalau ada seperti ini Salah ya Jadi nanti anak itu Loh, kok salah ya Kok keluarnya bebek Berarti salah Coba Yang C Deskripsi Nah, jawabannya masih salah juga Coba kita lagi Yang B Non-fiksi Masih salah lagi Ya Dari beberapa jawaban tadi Kalau Untuk pemanfaatan powerpoint yang saya gunakan Untuk jawaban-jawaban yang salah itu keluar bebek Ya Coba kita jawabannya D Ya 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 Ya